Halo assalamualaikum semua jumpa lagi di dapurnya Sinta Kansa di video kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu tahu dan tempe bacem jadi di video kali ini saya akan membagikan resep atau cara membuat tahu atau tempe bacem sebelum kita mulai memasak seperti biasa ya teman-teman bantu klik tombol subscribe like share dan comment terima kasih untuk bahan-bahannya yaitu disini saya memakai 10 buah tahu dan 10 buah tempe untuk tahu dan tempe ini sebelumnya sudah saya kukus dulu ya jadi sebelum membuat tempe atau tahu bacem sebaiknya tahu dan tempenya dikukus dulu supaya nanti hasilnya bagus dan untuk tahu tempenya tidak hancur saat kita masak untuk bumbu-bumbunya yaitu disini saya memakai 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 butir kemiri 1 sendok teh ketumbar kemudian 3 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas kemudian disini saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis 1 bungkus bubuk penyedap 1 sendok teh garam dan disini saya menggunakan asam asam jawa ini saya memakai secukupnya saja dan saya tambahkan gula merah juga secukupnya saja ya kemudian saya tambahkan air kelapa 1 liter dan ini untuk bumbu-bumbunya tadi sudah saya haluskan kemudian untuk lengkuasnya kita geprek ya selanjutnya untuk cara memasaknya yaitu pertama kita tuangkan air kelapanya dan disini saya menggunakan air kelapanya 1 liter kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan beserta daun salam dan lengkuas yang sudah digeprek selanjutnya saya tambahkan asam jawa dan gula merah serta garam dan bubuk penyedap kemudian saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis dan ini setelah airnya mendidih saya masukkan tahu dan tempenya kemudian kita masak sampai airnya menyusut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati slide menyusut kemudian kita angkat dan kita sisihkan dan ini kalau sudah dingin nanti selanjutnya bisa langsung kita goreng dan ini untuk hasilnya tadi ya selanjutnya kita akan menggorengnya kita panaskan minyak dan setelah minyak panas selanjutnya nanti kita akan langsung menggorengnya ya dan ini untuk minyak gorengnya sudah panas dan kita akan mulai menggoreng tahu dan tempe bacemnya ya kita goreng sampai matang selamat menikmati dan setelah makan kita angkat dan kita tiriskan dan untuk tahu dan tempe bacemnya sudah matang dan siap disajikan ya demikian resep dari tahu dan tempe bacemnya ya semoga bermanfaat selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati